Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast FAI Unisola Jadi teman-teman FAI muda Pertemu lagi dengan saya Wahyu Esnur Aini Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Yang teman-teman juga sudah penasaran Oke narasumber kita Jadi beliau ini merupakan kepala LKPI Sekaligus dosen muda FAI Unisola Wah luar biasa bukan Nah mungkin saya akan mempertahankan beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terhadang mikrofon Iya terhadang mikrofon Jadi beliau ini Ustadz Pekijan Alta'ilah Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan Oke teman-teman Oke Ustadz mungkin boleh sapa dulu FAI muda yang sedang mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa Unisola khususnya FAI muda Mahasiswa kami yang tercinta Salam bahagia salam sehat selalu pada siang hari ini Semoga kalian selalu dirahmati Allah Amin amin Oke jadi Ustadz pada podcast episode kali ini Kita akan mengusung tema nih Ustadz Generasi muslim milenial berkarakter Oke jadi teman-teman mahasiswa sebagai generasi milenial Juga mampu untuk berkarakter gitu Ustadz Oke mungkin yang pertama nih Ustadz Seperti apa tantangan generasi muslim milenial di era digital Ustadz? Untuk tantangan Masihnya banyak Jadi tantangan itu kan sesuatu yang sifatnya baru ya Jadi baru Dan Hari ini kita hidup di era yang Sangat luar biasa Era digital Dimana Banyak ini ya Banyak Hal yang baru Dan apalagi Dengan adanya digitalisasi itu Salah satu contoh Alat digital hari ini adalah Handphone Dan mungkin juga Semacamnya seperti laptop dan lainnya Yang di dalamnya itu Memuat banyak platform Yang platform-platform itu Menyediakan berbagai informasi Yang bisa menjadi Pengalaman Katakan pengalaman Ya sebenarnya itu juga Media pembelajaran bisa dimanfaatkan seperti itu Karena Atau media pendidikan Karena pendidikan tidak hanya Di bangku Kelas ya Atau di sekolah-sekolah Tapi segala pengalaman apapun yang bisa menjadikan Atau bisa dijadikan sebagai rujukan orang Untuk merubah sikap itu Juga termasuk bagian dari pendidikan Makanya dikatakan pengalaman adalah guru terbaik Hari ini Anak-anak Tidak hanya mahasiswa tentunya Bahkan orang tua sekalipun Itu Mudah belajar Dari Benda-benda digital Atau barang-barang digital Salah satunya adalah HP Nah dan di dalam HP ini Tentunya kan banyak Banyak informasi yang melalui platform Apa pun lah Saya tidak menyebut Merk Salah satu platform Tapi disitu Kita bisa Mendapatkan informasi apapun Dikatakan penting Ya memang ada yang penting Terkadang juga tidak penting Dan ini adalah satu tantangan Bagi kita Generasi muslim Karena di Era digital ini Kita akan selalu disukui oleh Hal-hal baru Dan kita Sebagai Makhluk Hidup yang Apa istilahnya Hidup di zaman kekinian seperti ini Tentunya kita juga akan Menuntut diri kita sendiri Untuk selalu mengikuti Pergembangan zaman Karena itu sudah Sebagai salah satu Apa Salah satu sifat Daripada Kita manusia Makanya kan Ada satu Makhulah mengatakan Bahwa Latarubu Auladakum Kamarubakum Abaukum Atau dalam Bahasa yang lain Kata yang lain Wala tuatibu Auladakum Biakhlakikum Fa'innahum Apa Khuliku Figuiri Zamanikum Didiklah Anak Anda Sesuai dengan Jamannya Karena mereka Apa Dilahirkan pada zaman mereka Bukan di zaman kalian Yang satunya tadi Didiklah anak Anda itu Janganlah didik anak Anda Dalam bahasa yang lain Janganlah didik anak Anda Seperti Ayah Atau orang tua Anda mendidik Anda Kenapa ya Karena zamannya sudah Berbeda Artinya begini Ketika makolah itu Diucapkan oleh Syedina Ali Berarti Sudah ada gambaran Tentang perubahan Tentang perubahan masa depan Bahwa Zaman itu akan selalu Berubah Dan manusia itu Akan selalu menutup dirinya Untuk menyesuaikan zaman Maka disebut Al-Ingsanu Ini Ibn Zaman Jadi dia Akan mengikuti perkembangan zaman Tentangannya itu tadi Salah satunya Banyaknya tawaran-tawaran Pengalaman Dari Berbagai platform Yang ada di media sosial Mohon maaf Di handphone Yang itu bisa menjadi Satu pembelajaran Oke Berarti kita sebagai maiz Mampu mengontrol juga ya Ustaz Iya Kontrol Kontrol Juga Ini Filtering Harus kita harus bisa Memfilter Postingan-postingan Yang seharusnya Kita tidak lihat Tapi berselioran Tetap F-Y-Pay Gitu ya Ustaz Ya lebih tepatnya Kita Harus bisa Mengkondisikan diri kita Untuk menerima Dan memberi Jadi Satu sitik Satu sisi kita bisa Menerima Berbagai pengalaman itu Tapi satu sisi juga Kita pasti akan memberikan Pengalaman pada orang lain Kita melihat Kadang kita juga Mempost Maka ketika kita Mencoba untuk Menjadi Orang yang Menerima pengalaman Kita harus punya filter Layak dikonsumsi atau tidak Kalau kita Memposting Mencoba memberikan Pengalaman kepada orang lain Ya berikan saja Pengalaman yang Positif Oke Ustaz Mungkin Itu sebagai tantangan ya Sebagai muslim Milenial yang berkarakter Karakter yang harus melekat Pada generasi muslim Milenial Pada saat ini Karakter Ya Hari ini Kita yang hidup Di era digital Kita tidak lepas Dari media sosial Bahkan hari ini Kita bisa Duduk berdua Tapi sebenarnya Kita mengobrol Dengan orang lain Ya kan Banyak kan itu Kita misalkan Di tongkrongan-tongkrongan Itu banyak orang Yang duduk berdua Tapi sejatinya Dia bukan Tidak ngomong Dengan orang yang dihadapannya Tapi justru Melalui media sosial Nah Media sosial Tidak hanya sebagai Alat komunikasi Secara langsung Tapi juga terkadang Tidak secara langsung Artinya kita Memposting sesuatu Dan ketika kita itu Memposting sesuatu Mayoritas Hampir semua orang itu Ketika Memposting Konten Di dalam media sosial Apapun itu kan Saya yakin Ada keinginan Untuk dilihat banyak orang Iya Betul atau tidak Benar Itu pasti Coba aja Orang yang update Status apapun Posting apapun Selalu dilihat Berapa sih Viewernya Berapa sih yang Like Ya itu Tidak Tidak salah juga Karena memang Karakter manusia itu Salah satunya Kebutuhannya Untuk menunjukkan Eksistensi diri Kebutuhan untuk Menunjukkan Eksistensi dirinya Itu tinggi Maka Itu sangat wajar Nah Cuma terkadang Kita itu Terjebak Ada harganya semua Bahkan yang Jutaan Artinya Sebenarnya itu juga Begini Konten-konten Yang FYP itu Juga berarti Bukan konten-konten Yang Bagus Secara Objektif Bagus Secara objektif Bukan Karena Nyatanya Banyak orang juga Yang Menjadikan itu Viral Karena apa Banyaknya viewer Dan Like itu Juga karena Beli kan Terkadang kita itu Terjebak Sehingga Kita membuat konten Tanpa memikirkan Nilai kemanfaatannya Terus Begini Yang penting terkenal Jadi kontennya Kadang justru Tidak bermutu Karena memang Terkadang Di Di media sosial itu Kadang yang memang Fearnya banyak Dan Yang Like banyak itu Kadang juga Apa ya Konten-konten yang Mohon maaf Menurut saya Konten-konten Tidak Tidak bermutu Gitu loh Ya kadang hanya sekedar Apa ya Enggak Enggak Ada nilai pendidikannya Menghibur Iya Menghibur oke lah Menghibur oke Cuma Kita harus sadari bahwa Konten-konten yang FYP itu Atau Yang viewernya banyak Tidak mesti konten yang Ini Berkualitas Kita bisa Punya konten yang Viewernya banyak Hanya dengan membeli Follower Bahkan terkadang ada Follower dan Viewernya itu Seperti viewer Apa ya Istilahnya Kayak Bahasamu apa Anak muda sekarang ini Apa sih Kalau gak asli itu loh Saya kok lupa Kayak misterius Jadi dia Kayak akun-akun Apa Fact Fact akun Second akun Fact akun Bahkan kadang ketika diklik Ini viewer ini Siapa sih Gak ada Gak ada Wujudnya Kadang hanya Sekedar profile Gak ada Gak ada postingannya Begitu kan Jadi Kita terkadang terjebak Disitu Hanya kita ingin dikenal Orang banyak Kemudian kita Bikin konten yang Kadang tidak bermanfaat Bahkan kadang juga Mengandung unsur-unsur Yang negatif Begitu Nah Jadi kita sebagai seorang Muslim Kita tetap harus Mempertimbangkan Nilai-nilai ajaran kita Nilai-nilai ajaran Yang ada di kita Ya minimal Memperhatikan Dari unsur akidahnya Seperti apa Itu melanggar ibadah Atau tidak Kemudian untuk Segi sosial Bagaimana Akhlaknya Begitu Nah Walaupun juga kita Tidak bisa mengingkari Tetap kita harus mengikuti Perkembangan zaman Tapi jangan sampai melupakan Prinsip-prinsip Yang diajarkan Islam Nah Soal perkembangan Itu kan Yang paling marah Di kalangan anak milenial Itu satu Busana Kemudian gaya bicara Dan model pergaulan Model Pergaulan Anak sekarang Tidak ada bergaul Di kontrakan Tidak Tidak Ini lagi Tidak Jamannya lagi Tidak tren Mereka mesti Sekarang ini Eranya nongkrong Bareng Nongki Sehingga Di Semarang ini Semakin marah kan Teman-teman Nongkrong Model-model terbaru Model-model pergaulan Seperti itu Kalau healing Masih lah Cuman sekarang itu Hobinya anak kopi ya Terus Selain model pergaulan Itu Fashion Itu tidak bisa Dijindari Dan itu akan Selalu berkembang Terus Kemudian Ini Bahasa Bahasa itu Menjadi salah satu Tolok ukur Anak itu Kadang dianggap Gaul atau tidak Begitu kan Tapi terkadang Bahasa ini juga Jangan salah Sebenarnya Bahasa ini kan Bahasa itu kan Kesepakatan Maka Anda itu Boleh Boleh gaul Anda boleh Mengikuti Teren kekinan Dengan bahasa Tapi Anda harus tahu Ada Makolah bahwa Liku lima kom Makol Setiap Liku lima kom Makol Jadi setiap Ucapan itu ada tempatnya Setiap tempat ada Ucapan yang tepat Jadi bahasa itu Sebenarnya Kesepakatan Saya misalkan Disini mohon maaf Mengatakan Jancok Itu agak saru Tapi ketika saya Di Surabaya Dengan teman-teman Cacok-cacok itu Biasa Karena disana Cacok itu Untuk menyapa Teman-teman Apa ya Sepantaran Yang gak akrab Jadi bahasa itu Kesepakatan Jancok gak apa-apa Tapi kalau disini Jancok Nah itu kelihatan Kasar Kasar juga Gak semen juga Gak semen juga Mungkin gini juga Mohon maaf Bahasa-bahasa yang Hari ini sering dipakai Anak-anak muda Itu anjir Misalkan Anjir itu mungkin Kalau di kalangan kalian Anak-anak muda Yang Sepergaulan Itu Sebenarnya Kayak Asem gitu aja sih Di antara kalian Karena memang Kesepakatannya kalian Ketika kalian dikatakan Anjir itu Bukan kalian diibaratkan Sebagai sebuah hewan Bukan Tapi memang itu Kesepakatan di antara kalian Walaupun tidak ada Ucapan langsung Kita sepakat Bahasa ini Untuk ini Tidak Tapi saling memahami Sepakat bahwa Jancok itu Di antara kita Sebiasa baik Di sini misalkan Kalian Anak-anak muda Kalian posting Itu akan berbeda lagi Karena postingan Anda Itu akan berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Apalagi didengarkan dosen Itu akan dianggap Hal yang tidak Etis Hal yang tidak Normatif Bagi dosen-dosen Yang tidak tahu Bahasa itu Dan di luar Orang yang menyempakati Bahwa itu bahasa-bahasa Kejengkelan di antara kalian Jadi gitu Dan itu banyak Masih banyak contoh-contoh Bahasa yang lain Makanya Kita boleh mengikuti Perkambangan zaman Boleh gaul Bukan menjadi anak milenial Tapi Harus tahu Misalkan dengan bahasa Jadi ucapkanlah di tempatnya Kalau kalian diantara teman kalian Oke ga masalah Ga ada yang terluka Sebenarnya kan bahasa itu Soalnya melukai atau tidak Dalam dimensi sosial Ya kan Kalau selama bahasa itu Bahasa itu tidak Melukai Ga apa-apa Saling memahami Saling memahami Makanya bahasa itu Kesepakatan Perasaan bahasa ini Biasa aja sih Iya Karena anda menyempakati Bahwa itu adalah Biasa Tapi menurut orang lain Kadang tidak Tidak baik Karena mereka di luar Orang yang menyempakati itu Maka liku lima kom Makol Itu yang perlu diingat Tapi Islam punya Punya kaedah satu loh ya Dawe kancing nabi Barang siapa yang beriman Apa Wamangkana yu'minu bila yu'min akhir Faliyakul heran Aulias Lias mut Kalau tidak bisa berbicara baik Mending Diam Tapi itu konteknya lebih umum Tapi kalau kalian menggunakan Bahasa kekinian Tren hari ini Anda harus mengingat Liku lima kom Makol Soalnya saya sering Lihat postingan mahasiswa Di grupnya mereka Pakai kan Bahasa-bahasa Misalkan tadi mohon maaf ya Anjir Itu di posting Di status WA Dan itu dibaca banyak orang Kalau di luar ya Orang yang menyempakati bahasa itu Bahasa-biasa saja Maka dia akan Dianggap mohon maaf Agak dinilai Anak yang mendugal Anak yang gak sopan Makanya Diperhatikan Liku lima kom Makol Baik Ustaz Ini karakter dari Generasi muslim Yang harus Dibiliki oleh setiap Mahasiswa maupun Teman-teman FKM muda Oke kita berlanjut Yaitu mungkin Dengan mereknya Sekarang ya Ustaz Mahasiswa Kemudian Kampus kita Universitas Islam Sotol Agong Kita juga mempunyai Yang namanya Birul Waliden Ustaz Kita beralih Dari karakter Generasi muslim Kita beralih ke Birul Waliden Yang dimana Menjadi Sesuatu hal yang Ditonjolkan oleh Uni Sula Bagaimana Birul Waliden Ustaz Menjadi Bagian dari Karakter generasi Muslim Milenial Ya Memang Menjadi Anak yang berbadi Kepada orang tua Itu Perintah wajib Dari Allah Kita semuanya tahu Di surat Al-Isra Wakadur Wabudu 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 Berbakti Kepada Orang tua Itu Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wabudu Setelah Perintah Untuk Mengesakan Allah Wabudu 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 Kemudian Berbaktilah Kepada Orang tua Ini Kalau kita Melihat Ini agak Serius Dikit Kalau kita Melihat Tafsirnya Tafsir Kabirnya Siapa ini Fakhrul Razi Itu kan Dikatakan Jadi manusia Itu punya Dua sebab Diwujudkan Di dunia Ini Ada Sebab Hakiki Ada Sebab Duhiri Sebab Hakiki Itu manusia Diciptakan Ya Allah Padahal Kekatnya Kita Ada Itu Karena Allah Mengendaki Kita Ada Tapi Tapi Ada Sebab Duhiri Menurut Fakhrul Razi Siapa Sebab Duhiri Adanya Manusia Yaitu Orang tua Kita Bapak Ibu Kita Nah Begitu Nabi Adhan Bapak Bapak Itu beda Lagi Secara Umum Secara Umum Itu Manusia Dilahirkan Adanya Perantara Orang Tua Ini Sebab Duhiri Maka Di ayat Itu Menurut Fakhrul Razi Menurupakan Perintah Untuk Memuliakan Sebab Hakiki Kita Yaitu Allah Dengan Tidak Mensekutukan Kemudian Perintah Yang kedua Memuliakan Sebab Duhiri Kita Ada Di Muka Bumi Ini Yaitu Orang tua Kita Nah Bagaimana Cara Memuliakan Dia Selanjutnya Banyak Itu Diantaranya Ya Tidak Berkata Dusta Tidak Membangkang Kemudian Berkata Yang Sopan Kemudian Ini Tawadu Anda Pasor Atau Sopan Santun Sopan Santun Itu Umum Loh ya Sopan Santun Lebih Umum Menyangkut Ucapan Terus Sikap Sekaligus Perbuatan Kemudian Mendoakan Jelas Jelas Kenapa Generasi Muslim Itu Harus Harus Ini Birul Walidin Ada Satu Kisah Yang Menarik Saya Cerita Aja Jadi Abdul Aziz Adabas Itu Adalah Salah Satu Waliyullah Kekasihnya Allah Yang Sangat Luar Biasa Tapi Pada Satu Ketika Abdul Aziz Adabas Ini Mendapatkan Informasi Yang Sangat Diluar Dugaan Sampai Berapa Ini 13 20 Oke Cukup Nah Jadi Abdul Aziz Adabas Ini Seorang Waliyullah Ibadahnya Sangat Luar Biasa Sehingga Bahkan Malaikat Malaikat Di Langit Takjub Kepada Adabas Ini Cuma Kemudian Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malaikat Itu Ditunjukkan Dalam Catatan Dilauhi Mahfud Bahwa Abdul Aziz Adabas Ini Min Ahlinar Padahal Dia Wali Wali Allah Kemudian Malaikat Bagaimana Saya Minta izin Untuk Untuk Menjunggu Adabas Untuk Saya Mengabarkan Bahwa Dia Adalah Seorang Ahlinar Kemudian Ditemui Dan Menginformasikan Bahwa Adabas Kamu ini Kekasih Allah Tapi Saya Juga Heran Kenapa Kamu ini Menjadi Ahlin Ahlin Neraka Ya Alhamdulillah Malah Alhamdulillah Ketika Dienformasikan Menjadi Ahlin Neraka Seandalkan Kamu Mahasiswa Kuliah Rajin Jadi Kesayangan Dosen Tapi Tiba-tiba Kamu Dapat Bocoran Bahwa Kamu Nanti Tidak Akan Bisa Lulus Mata Kuliah Itu Atau Kamu Akan Diluluskan Dalam Semester Tujuh Misalnya Dalam Semester Sepuluh Misalkan Kamu Kira-kira Sedih Atau Alhamdulillah Kecewa Tapi Alhamdulillah Dia kenapa Berucap Alhamdulillah Mau Masuk neraka Sudah Dikabari Terlebih Dahulu Akhirnya Malaikat Semakin Hiran Dan Malaikat Kembali Ke langit Menyampaikan Kepada Allah Ini bagaimana Namanya Juga Kekasih Allah Orang Kalau Sudah Menjadi Kekasih Allah Hal yang Nomor Satu Adalah Tuhan Maka Allah Ketika Malaikat Kembali Ke atas Menyampaikan Wah Ini Adabas Anak Sekali Saya Beri Untuk Masuk Nelaka Malah Bila Alhamdulillah Jangan Kaget Kepada Adabas Dia Menciptakan Aku Yang Menciptakan Aku Malaikat Harusnya Kamu Itu Hirannya Kepada Saya Kepada Aku Tuhan Allah Subhanahu Tahu Kemudian Abdul Adabas Ini Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Ya Allah Tuhanku Aku Dikenal Sebagai Kekasih Di Muka Bumi Ini Tapi Mengapa Engkau Aku Jadikan Min Ahlin Nar Ini Pasti Engkau Tidak Salah Sebab Engkau Tidak Pernah Mendolini Hambamu Ya Kan Abidkan Allah Itu Tidak Tidak Pernah Menganiaya Hamba Hambanya Tidak Mungkin Hambamu Yang Tidak Memiliki Salah Kau Jadikan Sebagai Ahli Naraka Bukannya Aku Tidak Ikhlas Masukkan Keraka Tapi Beritahulah Aku Apa Kesalahanku Sehingga Engkau Menjadikan Aku Menjadi Ahli Naraka Ternyata Adabas Ini Punya Satu Kesalahan Yaitu Ketika Di Masa Mudanya Ketika Orang Ibunya Masih Hidup Itu Adabas Itu Dicari Oleh Ibunya Mau Disuruh Ke Pasar Tapi Adabas Waktu Itu Di Kamar Dan Ibunya Ketika Memanggil Mau Masuk Ke Kamar Adabas Pura-pura Tidur Saat Engkau Masih Muda Engkau Mau Diberintah Ibumu Untuk Ke Itu Satu Di antara Beberapa Kisah Yang Menceritakan Tentang Hikmah Birul Walidin Makanya Berbakti Pada Orang Tua Itu Menjadi Penting Dan Saat Itu Setelah Saat Itu Juga Adabas Ini Tidak Pernah Mengisi Pengajian Kalau Zaman Sekarang Tidak Pernah Podcast Kecuali Temanya Tentang Birul Walidin Sebab Karena Dia Itu Kukul Walidin Membanggang Pada Orang Itu Bukan Karena Dia Meninggalkan Solat Tapi Karena Membanggang Orang Tua Hanya Dengan Cara Berpura-pura Itu Kebohongan Makanya Ini Wahba Hazueli Dalam Tapsir Munirnya Mengatakan Salah Satu Bentuk Pembanggangan Orang Tua Itu Tidak Hanya Bekata Ah Tapi Itu Satu Model Pembangkangan Maka Pembangkangan Apapun Bada Orang Tua Itu Dianggap Sebagai Bentuk Ketidakpatukan Termasuk Bentuk Pembangkangan Apa Berbohong Makanya Kalian Ketika Mahasihwa Ditanya Sangmu Ijek Pura Sangmu Mahasih Pura Kamu Bilang Sudah Habis Itu Bentuk Pembangkangan Kebohongan Itu Pembangkangan Maka Berjujur Kepada Orang Tua Itu Bentuk Bentuk Birul Waliden Termasuk Anda Kuliah Lama Lama Itu Tidak Birul Waliden Membuat Orang Tua Susah Semakin Anda Lama Kuliah Orang Tua Anda Akan Semakin Mengeluarkan Banyak Biaya Mungkin Biaya Bisa Dicari Kalau Harga Diri Sulit Saya Sering Menyampaikan Ke Teman Apa Harga Dirinya Ibu Orang Tua Kalian Selalu Ditanya Tetangganya Kapan Anak Wisu 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 Ya kan Kapan Wisu Sudah Orang Wisu Jawab Padahal Itu Mesti Jadi Bahan Gunjingan Itu Maksudnya Barang Kok Belum Keluar Anak Gimana Mesti Menjadi Fit Fit Artinya Apa Itu Menjadikan Orang Tua Merasa Harga Dirinya Itu Rusak Di Di Lingkungan Sosialnya Makanya Orang Jawa Padahal Orang Jawa Menafsirkan Birul Warit Itu Mikul Duel Mendim Jeru Wong Tua Jadi Orang Tuanya Itu Yang Biasa Biasa Saja Diangkat Dengan Prestasinya Menjadi Orang Yang Terhormat Di Masyarakat Kalau Orang Tuanya Terhormat Diangkat Biar Supaya Lebih Terhormat Itu Tugas Mahasiswa Dirul Waliden Kayak Gitu Yang Paling Menurut Saya Konkret Bagi Kalian Sebagai Seorang Mahasiswa Menghormati Dosen Ya Tentulah Dosen Kan Juga Termasuk Orang Orang Tua Walaupun Dalam Satu Sisi Dosen Harus Takrimul Aulat Menghargai Mahasiswanya Jadi Ada Keseimbangan Karakternya Bagaimana Seperti Di Biraul Waliden Jadi Anda Jadi Orang Yang Silahkan Orang Yang Hidup Di era Kekinian Dan Menjadi Orang Yang Mengikuti Trend Tapi Jangan Sampai Ini Ketrendian Kalian Itu Kemudian Menganggap Orang Tua Anda Sebagai Orang Tua Yang Kolot Orang Tua Yang Tidak Maju Jangan Kemudian Bahasa Apapun Yang Kalian Gunakan Bahasa Gaul Apapun Ketika Berbahasa Dengan Orang Tua Pilihlah Bahasa Yang Baik Ketika Jadi Mahasiswa Banggakanlah Orang Tua Dengan Prestasi Kalau Tidak Bisa Berprestasi Jadilah Mahasiswa Yang Normal Lulus Tepat Waktu IPK Gak Gak Gitu Ya Jadi Begitu Teman FHI Muda Jadi Teman Teman Yang Mungkin Masih Berbohong Dengan Orang Tuanya Baiknya Kita Hilangkan Lagi Gitu Ya Itu Menjadi Suatu Hal Yang Tidak Semestinya Kita Lakukan Sebagai Birul Waliden Apalagi Ini Menjadi Sesuatu Icon Unisula Gitu Ya Atau Poin Penting Dari Birul Waliden Ini Oke Mungkin Itu Dari Birul Waliden Ya Ustadz Ya Nah Mungkin Dari Teman Teman FHI Muda Untuk Closing Statement Boleh Ya Boleh Baik Untuk Teman Teman Semuanya Mahasiswa Unisula Terutama Mahasiswa FHI Tetaplah Anda harus Tetap Mengikuti Perkembangan Zaman Karena Manusia Itu Adalah Dididik Oleh Zaman Tetapi Jangan Sampai Kita Terlena Mengejar Kekinian Sehingga Kita Melupakan Nilai-nilai Seajaran Islam Jadi Tetaplah Menjadi Orang Hari Ini Tanpa Meninggalkan Ajaran-ajaran Islam Maka Kita Pakai Salah Satu Koedah Apa Itu Al-Muhafadatu Bil Qodimi Soleh Wal Akdu Bil Jadidil Aslah Jadi Pertahankanlah Tradisi Yama yang Baik Dan Ambilah Tradisi Terbaru Yang Lebih Baik Islam Nilai-Nilai Islam Kita Pertahankan Tapi Juga Apa Mengikuti Perkembangan Zaman Sehingga Kita Sesuai Dengan Dawahnya Sayyidina Ali Tadi Terima kasih Ustadz Terima Sama-Sama Untuk Mahiswa Semua Yang Gimana Kita Perlu Mengetahui Bahasanya Biru Waliden Dan Kemudian Bagaimana Kita Mampu Mengontrol Dalam Mengupload Ataupun Posting Sesuatu Yang Dimana Apakah Itu Berunfaat Untuk Orang Lain Atau Tidak Yang Semestinya Kita Posting Atau Tidak Mungkin Pada Bincang Asik Tokoh Pendidikan Ini Mungkin Sampai Sini Pada Abisudi Kali Ini Yaitu Generasi Muslim Ini Berkarakter Saya Sebagai Moderator Wajah Istri Ini Mohon maaf Apabila Dalam Menyampaian Terdapat Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh